Hai semua, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara melakukan instalasi dan konfigurasi dasar pada Laravel Framework. Versi Laravel yang saya gunakan pada video ini adalah versi 5.8, di mana pada versi yang berbeda, mungkin cara instalasi dan konfigurasinya juga berbeda, terutama untuk perubahan versi ke mayor version. Contoh misalkan dari Laravel versi 2 ke 3, versi 3 ke 4, dan seterusnya. Sebelum masuk ke proses instalasi Laravel Framework, ada baiknya kita bahas sekilas mengenai konsep client server. Hal ini karena Laravel Framework merupakan framework untuk aplikasi berbasis website, di mana website itu sendiri kan berjalan di atas arsitektur client server. Client server itu sendiri berarti aplikasi yang diakses oleh user itu enggak ada di komputernya, melainkan diletakkan pada sebuah komputer lain yang kemudian diberi nama dengan server. Client nantinya akan mengirimkan permintaan ke server, dia akan mengirimkan permintaan ke server untuk memberikan aplikasi atau halaman website yang diinginkannya menggunakan browser yang ada pada komputer, seperti misalkan internet explorer, melairefox, google chrome, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar teman-teman semua merasakan feel-nya, saya menyarankan untuk tidak memasang aplikasi server pada host OS kalian secara langsung. Misalnya menggunakan XAMPP, WAMPP, dan semacamnya. Lalu caranya ada beberapa opsi yang dapat digunakan. Pertama, untuk mahasiswa fakultas, maka kalian bisa menggunakan virtual private server yang telah disediakan dan dijelaskan di kelas. Caranya adalah masuk ke terminal GPS tersebut secara remote, menggunakan perintah SSH untuk yang pakai Linux atau pakai Mac. Jadi bisa menggunakan SSH, kemudian diberi parameter main P ini, lalu diikuti dengan port yang sudah disepakati di kelas. Misalkan di sini saya pakai port 8080, Anda bisa menyesuaikan sendiri. Lalu username-nya, misalkan di sini saya gunakan username ini. Username-nya ini name kalian ya, seperti yang sudah dijelaskan di kelas. Untuk URL-nya ini, alamatnya ini juga disesuaikan dengan apa yang sudah dijelaskan di kelas. Nah, ini sudah bisa masuk ke terminal server-nya. Lalu untuk Windows sendiri, Anda bisa menggunakan aplikasi bernama Putih. Jadi kalau di CMD-nya Windows, SSH ini tidak ada secara default. Jadi Anda bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, namanya Putih. Ini bisa di-download dan di-install secara gratis. Nah, ini bisa di-download dari sini. Nah, lalu untuk yang menggunakan VPS fakultas, Anda tidak perlu melakukan instalasi web server dan aplikasi pendukung apapun. Karena di VPS tersebut, sudah dipersiapkan untuk menjalankan lara file framework. Jadi tinggal pakai saja. URL untuk mengakses VPS tersebut, tersedia pada, ini Anda bisa lihat, tersedia pada, ya, URL ini, xxxvps.ilcom.unet.ac.id. Di mana XXI-nya ini bisa Anda ganti dengan kelas Anda. Misalkan, nih, saya peserta kelas B, kemudian ini-nya 17...2019. Maka saya bisa mengakses dengan VPS.ilcom.unet.ac.id. Kemudian slash 1724. Nah, bisa dengan seperti ini. Jika Anda membutuhkan database, maka Anda bisa, misalkan nih, saya sebagai 17...2019. Nah, saya mau menggunakan database MySQL. Nah, Anda bisa mengakses di .tbf bla 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 bla, kemudian slash phpmyadmin. Nah, di sini sudah ada phpmyadmin yang terinstal. Anda bisa masukkan username dan password sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di kelas. Oke, di sini sudah saya sediakan dua database kosong, db-min kalian sama UAS-min kalian. Jadi, pada phpmyadmin di VPS fakultas, Anda tidak bisa membuat database baru, karena adesnya memang dibatasi. Jadi, Anda bisa menggunakan database kosong yang sudah ada ini. Anda bisa menambahkan tabel, melakukan select, update, create, dan seterusnya lah. Sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, nah, itu opsi yang pertama untuk mahasiswa fakultas. Lalu, opsi yang kedua, jika Anda ingin melakukan instalasi dan konfigurasi pada komputer Anda sendiri. Nah, saya menyarankan menggunakan aplikasi virtual machine. Seperti misalnya VMware atau Oracle VirtualBox. Nah, contohnya di sini saya punya Oracle VirtualBox. Nah, dari sini Anda bisa membuat virtual machine baru dengan Ubuntu Server 18.04 sebagai sistem operasinya. Jadi, sistem operasinya kita pakai Ubuntu Server versi 18.04. Nah, Anda dapat mencari tutorial lain mengenai instalasi Ubuntu Server kalau Anda belum bisa. Nah, kemudian setelah Ubuntu Server itu terpasang, maka kita perlu melakukan instalasi terhadap aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh Laravel Framework. Nah, singkat cerita, beberapa aplikasi yang perlu diinstal adalah ini. Nah, ada di sini. Jadi, yang pertama adalah web server dulu. Nah, ini di mana pada kasus ini saya menggunakan Apache 2 sebagai web server-nya. Kemudian database-nya menggunakan MySQL. Ini tahap pertama. Jadi, Anda tinggal mengetikkan ini. Sudo. Di depannya ditambahin sudo ini. Sudo apt-get install miny, blablabla. Itu tahap yang pertama. Nah, kedua, install PHP MyAdmin untuk mempermudah manajemen MySQL. Nah, ini di baris kedua. Jadi, PHP MyAdmin itu seperti yang diunjukkan tadi ini. Nah, ini adalah tools untuk mempermudah kita dalam melakukan manajemen MySQL Server. Terakhir, install semua library PHP yang dibutuhkan oleh Laravel Framework. Plus, aplikasi Composer. Nah, karena Laravel sendiri menggunakan Composer untuk menghimpun seluruh source code yang dibutuhkan. Setelah selesai, semua terinstall. Server baru siap dijalankan untuk membuat projek Laravel baru. Misalkan nih, setelah ini semua diinstall. Saya mau membuat projek Laravel dengan nama directory blog. Oke, kita coba dulu deh. Saya, dari sini. Misalkan nih, pada virtual box ini. Saya mau membuat projek Laravel baru. Maka saya masuk ke virtual box-nya. Oke, kemudian saya mau membuat projek Laravel dengan nama blog. Nah, kita bisa menjalankan nih, perintah Composer ini. Kemudian, create project. Diikuti dengan parameter prefer disk Laravel-Laravel. Lalu, nama projeknya, yaitu blog. Jadi, Composer, create project, prefer disk Laravel-Laravel, blog. Nah, ini yang dijelaskan pada dokumentasi resminya. Namun, saya merekomendasikan menambahkan satu parameter lagi. Yaitu, minus VVV seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperbust output-nya. Jadi, kalau kita menjalankan perintah ini tanpa parameter minus VVV, maka nanti ketika internet itu lemot gitu, atau misalkan library yang digunut banyak gitu, atau apapun yang terjadi gitu ya, output-nya itu nggak akan banyak gitu. Jadi, mungkin kita akan bingung ini Laravel ini lagi hang, atau memang dia lagi jalan, cuman internetnya lemot atau gimana gitu. Nah, dengan adanya parameter minus VVV ini, hampir semua yang terjadi itu ditampilkan kelima konsol. Oke, kira-kira seperti itulah fungsi dari parameter minus VVV ini. Oke, coba sekarang saya eksekusi. Nah, ini. Kita tinggal menunggu, si Composer akan mencarikan semua yang dibutuhkan oleh Laravel Framework. selamat menunggu. selamat menunggu. pohon maaf iklan sedikit ya, sambil menunggu lagi. selamat menunggu. selamat menunggu. selamat menunggu. kecepatan internet Anda. Jadi, semakin cepat internetnya, kemudian semakin tidak sibuk si pkgis.org ini, maka loading-nya juga semakin cepat. Tapi, ketika pkgis-nya sibuk, atau misalkan internet Anda lemot, ya, maka proses ini akan makan waktu yang ya, lumayan lah. lumayan lama. Nah, ketika Anda tidak menggunakan parameter min VVV itu tadi, mungkin sebagian besar dari pesan-pesan ini tidak akan muncul. Nah, itu kan akan menjadi masalah buat kita. Kita kan nggak tahu nih, ini prosesnya sebenarnya lagi jalan apa nggak. Karena pesan yang muncul hanya sedikit tanpa adanya parameter min VVV itu tadi. Makanya, alangkah baiknya kita tambahkan parameter tersebut. Ini sepertinya sudah terdownload semua. Sekarang lagi proses extracting archive. Nah, oke. Ini sudah selesai. Jadi, proses instalasi Laravel meralui komposer itu diakhiri dengan pesan ini. Application Keyset Successfully. Jika ini sudah keluar, kemudian Anda sudah bisa menggunakan terminal lagi, maka si Laravel tadi sudah siap digunakan. Ini opsi kedua. Kemudian opsi terakhir, Anda dapat menyewa VPS komersial sendiri atau share hosting yang memiliki dukungan remote terminal. Jadi, kalau Anda pilih opsi ketiga ini, Anda dapat melakukan hal yang sama. Jadi, sama ketika Anda menggunakan virtual box, Anda bisa install Ubuntu server, kemudian dependensi-dependensi yang tadi sudah dijelaskan, pakai virtual machine. Jadi, bedanya kalau kita sewa VPS komersial atau share hosting yang mendukung terminal, maka aplikasi Laravel tadi bisa diakses melalui internet. Karena VPS komersial atau share hosting itu biasanya mereka sudah punya IP publik. Mana IP publik ini kan? Jadi, IP yang bisa diakses oleh orang yang menggunakan internet seluruh dunia. Nah, itulah kira-kira. Kalau Anda pakai virtual box, artinya yang dapat mengakses ya hanya komputer Anda sendiri atau komputer lokal lain yang terhubung dengan virtual box ini. Kira-kira seperti itulah.